Hai guys, Assalamualaikum kembali lagi di vlog channel aku Selamat bergabung dan terima kasih banyak Untuk semuanya yang selalu mendukung channel aku Dengan like, subscribe, dan komennya Saya hadakan semuanya dalam keadaan sehat walafiat Hari ini kita mau menghadiri Acaranya Hari Kartini ya Belum syawal, karena Pas 21 Aprilnya Ramadhan, jadi dirayakan Hari ini di Gedung Wisma Ponjen KCRI Jeddah ya, yuk kita saksikan Seperti apa keseruannya Simak sampai selesai Bekerjasama dengan KCRI Jeddah ya, untuk menyerangkarakan Perayaan Hari Raya, perayaan Dekat-dekat-dekat Ini suatu hal yang sangat baik Baik kita untuk meneladani Perjuangan Dekat-dekat-dekat, dengan semangatnya Beliau yang memperjuangkan Perang-perang Ini yang saya apresiasi Saya sangat senang, seperti juga Ini semuanya, bukan hanya Ada lomba-lomba Semuanya Tidak ada syaratan yang lain Jadi, seandainya ini saya posisi Sekarang ada di Gedah Ingin menjadi salah satu nasabah Dari Teng, BRI Hanya menunjukkan Eketan aja, atau gimana? Eketannya nanti ditunjukkan Setidak nanti Membuat rekening di online itu Jadi, nanti ada kegiatan Membawa Apa namanya? Dari Tenggit 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 saya bisa bantu kalau bapak siap sedia selalu ada di kontak jeda nanti kontak-kontaknya nanti bisa kita share ya di komen nanti kita share Masya Allah berarti ini nih buat sahabat semuanya nih yang seluruh yang ada di seluruh Saudi Arabia nih bisa kirim uang melalui enjak dan langsung masuk ke rekening BNI kita tanpa perlu khawatir terlambat ataupun hilang ya Pak Aya tidak perlu khawatir Masya Allah berapa lagi masyarakat semuanya dan ini ada masker ini tuh Masya Allah dan ternyata abang BRI juga peduli ya tuh udah menyiapkan masker nih buat kita sama semuanya pokoknya nanti buat sahabat semuanya dimanapun berada yang ada di negara Saudi Arabia yang ingin membuka rekening BRI nanti kita cantumin ya di deskripsi ya bisa langsung gampang banget hanya melalui online nggak perlu persaatan lain-lain itu nggak punya ikatan gimana dong Pak saat ini untuk pembukaan rekening online hanya menggunakan ikatan saja Oh tapi kalau seandainya nih pingin langsung ke Bapak membuka apa bisa atau tidak kayak gitu saat ini belum bisa ya Oh belum bisa jadi Pak semuanya pokoknya paskor belum nggak bisa nih pakai paskor bisa nah sahabat semuanya jangan khawatir yang belum memiliki EKDP bisa tuh membuat dengan menggunakan paskor Terima kasih banyak ini infonya Pak Adi ya Edi Pak Edi nah pokoknya buat sahabat semuanya nanti yang ingin membuka hari ini yang luar negini jadi kita tetap bisa hai 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 nyampe nya nih kalau pakai enjas lapor 1 ini hari ini nyampe nya besok kalau pakai tahwil langsung masuk saat itu juga itu kan betul-betul keren-keren pokoknya Bang beri tok tok keren banget makasih banyak ini Pak Edi ya buat nanti punya jadi mudah-mudahan ini bermanfaat buat sahabat semuanya yang ada di Saudi Arabia terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-Ibu sekalian perkenalkan nama saya menar di prosedio saya biasa dimanggil Edi saya adalah perwakilan dari bangun rakyat Indonesia ya saya disini dijadaskan untuk membantu teman-teman dalam pengiriman uang jadi saat ini bangun rakyat Indonesia sudah bekerjasama dengan dan pengiriman yang resmi di Arab Saudi yaitu ada enjas sebagai sponsor saya kemudian ada tahwil dan juga ada SNB apa sih kelebihan dan kekurangannya kalau kelebihannya kalau kita menggunakan enjas resmi uang itu uang yang dikirimkan oleh Bapak-Ibu tidak akan hilang artinya kalau uangnya tidak nyamai pasti akan kembali dan juga pengiriman-pengirimannya dikirimkan secara cepat termasuk juga yang di tahwil tahwil itu kalau mengirimkan lewat BRI bisa mengirimkan dalam waktu kurang dari semenit jadi Bapak ngirim sekarang masuk-masuk uangnya kemudian yang lewat tahwil bisa juga ditek secara langsung oleh Bapak-Ibu melalui web tracking kami memiliki fasilitas web tracking untuk memeriksa transaksi Bapak-Ibu sudah sampai atau belum terus kita kan punya kesulitan kalau pengiriman banyak nih nah untuk pengiriman ada aturan ya ada aturan untuk kewajaran nominal pengiriman uang yang disebut dengan aku PPT jadi kalau bisa teman-teman mengirimkan uang itu uang sendiri kalau bisa ya jangan kita apa namanya mengirimkan milik orang atau ini oh ya 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 di banyak kasus terjadi kita mengirimkan uang di luar kewajaran artinya misalkan gaji kita hanya sebulan 2000 kita mengirimkan misalkan sampai Rp50.000 dalam sebulan di luar kewajaran itu nanti akan membayangkan teman-teman semuanya bisa dimasukkan bagi arah bisa rekeningnya dipris bisa nanti uangnya nggak bisa diambil bisa jadi kalau bisa mengirimkan uang sewajarnya saja untuk keperluan Indonesia sewajarnya saja jangan terlalu berlebihan Oke terima kasih Pak Sekarang kita mau dibagi kaos juga ya dari beri apa ya terima kasih juga ini sudah maskernya ya tapi ini seperti apa sih bajunya ada yang kecil nggak ini X double X kita berdua sekali itu kalau kita pakai sementara masuk langsung review ya langsung tambah roh-roh dibuka dong dibuka langsung dapet kawasan dari KPRD masyarakat semuanya langsung, 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 langsung langsung, langsung, langsung wah, bahan-langsung banget, Shay saran-langsung, masya Allah bahannya dimit, ngadep BRI, keren banget dan tidak merawang dan bahannya pun bagus, keren-keren terima kasih banyak, udah ada merek di Indonesia, kita dapet terima kasih banyak BRI, ngalayani dengan seterusnya insya Allah terima kasih banyak sukses terus buat Derry sukses terus buat Derry kalau bukan rekening lagi ada Kak Zaini abuy juga nih baru datang iya, Alhamdulillah kalau saya dari tadi jam 2 lagi, aduh gak panas nih gak panas, sama madame juga nih Kak Zaini panas banget udah mulai ini jam berapa emang ini? di setarnya jadi jam 3 sebenernya jam 3 sih, tapi tadi dimulainya mulai acara, bener-bener mulai acaranya itu jam 3 ada apa aja sih yang sudah digelar? ada, ini sekarang ke acara acara, ya bener acara ke 7, ke 8 ke 8 ini, 15 acara ada 13, 13 acara sama acara hiburannya oke yuk kita nonton yuk ke dalam ya maksudnya kita mau review dulu ini bazarnya ada apa aja ya nah kita review bazarnya disini ada keripik tempe ini melinjau kayaknya yang pedas ya bu ya melinjau, terusan kacang ini kulineran indonesia semua ya yang kangen kulineran indonesia yuk kita datang kesini sambil nonton ya kerupuk aneka macam kerupuk ini yang pedas juga nah disini ada apa aja bu? ibu 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 biasa jualan atau kerja sampingan oh gitu masya Allah terus disini ada apa aja nih bu? martabak manis martabak keju martabak telur kue lupis oh masya Allah es kopior es kopior ibu biasa jualan oh masya Allah ini ya yang kangen kulineran indonesia ayo pada ke disini Balai Lusantara ini rumahnya pak konjen disini ini ada juga pakaian ya pakaian apa aja ada batik juga ya ada batik ada kaos dari indonesia ini iya campuran ini oh masya Allah berapaan ini kaosnya yang batik yang ini berapa ini batik yang ini 50 yang ini 150 ini mau kena 120 mau kena indo dingin kayaknya ya iya itu adem banget 120 guys ini kalau dirupiahkan 400 lebih 40 itu 60 cakep couple enggak couple enggak 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 ya soalnya ya oke terima kasih nah disini ada apa ya ada apa ini bu jualan apa aja ada rujang terus ini yang ditutup apa ini bumbu rujang oh bumbu rujang rujang buah-buahan iya oke seger nih kayaknya ya ini rujangnya buah-buahannya nih ini juga ada apa ini gado-gado oh gado-gado yang pakai bumbu kacang itu ya asik nanti deh kulinerannya mau video dulu ya bu ya makasih terus disini ada apa bu ada soto 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 terus sama soto 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 medan soto medan ibu orang medan iya kemana orang cianjur saya sate ya saudara saya yang bikin soto nyip orang medan saudaranya oh masya Allah masya Allah nanti deh aku mau nyicip seperti apa rasanya soto medan yuk yang kangen kulineran pada ke gedung wisma ya di sini selera pedas nih kayaknya apa ini bu silok ya ada apa aja di sini masya Allah bu semua ya nanti deh kulinerannya mau video dulu nah ini para dutanya ya sudah sudah pada ready dutanya lagi kulineran ibu ada apa di sini bu ada es melon es campur es lemon jadi beresan yang haus-haus ya oke nanti deh ini kalau sudah haus hai hai dari kapan teh dari tadi atau saya mau aduh cipika cipika dulu guys iya mana teh wardah teh wardah teh ada acara acara di rumahnya terna acara oh nggak datang ulang tahun tuh ulangnya terna oh nanti malam kesini insya Allah katanya kalau ada waktu oke kalau masih ada waktu tak ada waktu oke tadi teh sara kata baru datang baru datang bekerjasama dengan kajian ini ya untuk menyerangkan perayaan 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 perjalanan dekat-dekat-dekat-dekat ini suatu hal yang sangat baik baik kita untuk meneladani perjuangan perjalanan dekat-dekat-dekat dengan semangatnya beliau yang memperjuangkan perang-perang perempuan ini yang saya apresiasi saya sangat senang seperti juga di sini semuanya bukan hanya ada lomba-lomba semuanya wake up ada juga yang ada pasar ada stand makanan senang sekali masyarakat di sini sangat gratis sangat bersemangat untuk meneladani raja-raja kabin semoga ini menjadi inspirasi bagi kita semua terutama para perempuan yang ada di wilayah di sini terima kasih 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 penerima tamunya terima kasih 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 Masya Allah Ada juga yang dari rumah sakit Masya Allah komplit Juga ya Kita lihat seperti apa Di dalamnya ya Nah ini tamu undangannya Sudah memenuhi ruangannya Ini disini ada Muwantan ya Ini ibu ini Sudah menjadi warga Saudi Tetapi dia baru pertama kali Ke gedung Wisma Berapa tahun? 21 tahun baru Masuk ke gedung Wisma Masya Allah Kalau dia ini padahal sudah menjadi warga Saudi Tetapi Karena gak punya teman orang Indo Gak punya teman orang Indo Tapi setelah tak kenal sama mama mula Dibawa kemana-mana aja Masya Allah Harus bikin nasi kuning ini Ngobrolnya aja udah ngajak aja pakai pasaran Karena kan memang udah jadi warga Saudi ya Nikas sama orang Saudi Masya Allah Nah seperti ini nih Antusiasnya Para pekerja migran Merayakan Ari Kartini Saudi Arabia Saudara Baca Sultana Wanita Kreatif Terima kasih Sampai jumpa ya Sampai jumpa ya Sampai jumpa ya Terima kasih serta paradok usaha dan komunitas yang ada di Kota Jindal. Dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Kartini. Ini saya ketemu sama pekerja migran Indonesia dari Cianjur ya. Yang main biola tadi mengiringi lagu Ibu Kitakartini ya. Masya Allah tabarakallah. Tolong perkenalkan diri dulu. Masya Allah ini kagum banget ya. Ternyata ada orang Indonesia yang bisa demikian di Gola. Ya punya skill. Ini pertama kali nih saya dikenalin dulu. Alhamdulillah saya dikasih ke pencantin aja. Ada yang cantiknya dari mana nih? Saya, nama saya sebenarnya kalau di Victor ya. Biasa dipanggil anak-anak kan namanya Wien ya. Betulah saya juga sih. Alhamdulillah ya. Sudah lumayan gitu di sini. Ya, kebetulan saya kerja kan di Wien ya. Jadi awalnya sih saya nggak bisa di Gola awalnya. Oh, bukan dari Indonesia sebenarnya nggak bisa di Gola. Di sini, saya di sini. Belajar. Ya, belajar. Awalnya sih saya nggak, apa, nggak nyat gitu, nggak niat. Cuman pas itu belajar dari Lipsing, mulai Lipsing, mulai Lipsing, Lipsing, Lipsing. Akhirnya, mulai belajar sekolah. Bisa menguasai. Bisa menguasai. Itu emang orang sekolah di Sarah tuh sempat belajar. Main di Ola, terus sekolah Saudi dan ternyata lagi di sini. Masya keren banget. Saya mungkin selatan 15. Oh, masih kecil ya? Sekarang, apa nih berapa nih? Bukannya 27. Aduh, 27. Masih mudah banget ya. Masya Allah terbarakalai. Aku tadi lagi ngamerah nih. Kan kehalangan salon kan? Iya. Ini siapa nih? Aku piling langsung piling langsung maju ke depan kan? Barusan. Ini aku uber nih. Iya, tapi kita. Saya tadi nggak dengarnya pas suara viola. Ini kayak ditik tok-tok terus dilangsang main. Ini kayak ditik tok-tok. Kan aku kanya. Iya, kan aku gitu. Oh, iya bener. Masya Allah ini sesuatu banget. Kita ketemu ya. Alhamdulillah. Namah banget pengen ketemu sama Kuinam ini ya. Dan ternyata nggak sengaja kita bisa ketemu di sini. Bangga banget ada orang Indonesia yang bisa sukses di Saudi. Ini jarang banget. Ini pertama kali ya. Juga kerjanya kan di tempat wedding ya. Iya, di wedding. Tapi ini pertama kali loh. Bisa main di Allah. Saya juga alhamdulillah ya. Masya Allah ya. Ini bisa dikasih kepercayaan buat mengiringi akibukar kemiah. Iya. Karena mengiringi gitu. Mengiringi mereka. Alhamdulillah suatu kekembangan buat saya tersendiri. Iya, masalah. Karena memang kan beda ya. Antara kita perform di tempat orang sini. Bersama berhimpul di 2 orang. Beda dengan apa-apa di tempat orang-orang di sini. Iya, kayaknya ini pertama kali ya. Pertama kali saya dipanggil. Sekarang sebelumnya saya nggak terlalu bergaul gitu. Gaulnya saya cuma kemarin di dunia wedding aja. Nggak terlalu bergerak. Sukses tuh. Semuanya. Terima kasih banyak buat semuanya. Terus mempercayanya. Buat KCITI. Buat semuanya teman-teman juga. Sudah masih dipercayaan teman saya. Buat mengiringi mereka. Masya Allah. Tebarakala sukses terus ya. Para pekerja migran Indonesia yang punya skill nih. Ya hebat. Masya Allah. Masih lebih banyak juga di belakang saya. Banyak. Cuma mungkin karena saya lebih ke... Jadi ini buat sahabat-sahabat yang dari Cianjur. Mana ini komen-komennya nih. Masya Allah ini ngembang. Ini salah membagiakan Indonesia ya. Ini misalnya dari warga Cianjur. Ini yang ada di kota Cianjur. Keren banget. Iya nanti kita tanya-tanya lagi di episode selanjutnya ya. Tentang yang weddingnya. Tentang semuanya pokoknya. Tentang Saudi Arabia. Makasih banyak. Dapet hadiah apa Bu? Dapet hadiah apa? Perkat lupa. Masya Allah. Ini ada bagus juga ini lagi kulineran nih. Sama ibunya. Dari mana Bu? Oh dari Kuningan. Ternyata orang Sunda juga. Ini tetangga sama aku. Ini Bapak dari mana Pak? Benar Jumbo Leks. Sama ini. Hah? Satu kampung, satu gerasi. Satu kampung. Disininya di mana? Iya Sama. Masya Allah. Ini kulinerannya. Tapi udaranya disini panas. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Nah, sesi terakhirnya. Hiburan ya. Dengan adegan musik. Dan dut. Ciri khasnya Indonesia. Jumbo Leks. T statutory. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton